Coba posisinya diisi, ya ada angin keluarga disitu Masalah sedang memandu konsumen ya, yang sedang butuh panduan untuk pengisian angin Ya ini unitnya abang Khobar Unit AWM ya? 2400 ya? Coba di posisi di selangnya, di cek ada angin bocor ga di selangnya Masih? Masih, ya jangan dipasahin kalo masih mah, ga maksimal nanti Cuma angin bertambah kan? Nambah nih mas? Engga nambah, engga Dia kalo misalkan di, mana di pompanya masih 3500 ya belum naik Kecuali kalo udah 3600 itu udah mulai dengan 3700, 3000 sekian sampai 4000 dan sekian Naik pokoknya di atas 3500 ya berarti itu udah naik gitu Tapi kalo misalkan di pompanya masih 3500 ya berarti belum pernah naik Dia harus menekan dulu di selangnya itu naik dulu Sesuai dengan yang ada di mano senapan Baru sisanya dia baru ngisi gitu Cara ngisinya gitu? Ya jadi ini ga ngisi lah masa? Ga ngisi, dia cuman baru ngisi posisi yang ada di selang aja Gitu Nah dia kalo udah sampai ke 3500 ya baru dia menekan pengisian langsung masuk ke dalam pentil di tabung Gitu Jadi gimana nih mas untuk selangnya mas? Selang tinggal kirim aja besok gampang Cepet kok kirim Ya jadi next time Jadi next time nanti kalo misalkan ngisi senapan Posisi selangnya itu jangan ditekuk Nah posisinya harus memang memanjang seperti itu Itu lebih aman Harus ada prosedur secara pemakaiannya bagaimana kan itu yang penting kan Ya gitu, gapapa belajar Tidak tambah lah ya Karena selangnya becait ya Ya gapapa Tinggal diganti aja nanti selangnya doang Kan itu dari mulai tabung yang tadi itu Eh apa Yang berat yang tadi ini Itu kan bagus Kuper juga bagus ya kan Tapi pasti di situ ya di selangnya Yang bocornya di selang itu ya Bener ya Ya iya mas Bener ya Ini mas ya Oke ya sobat singkul Nah jadi itu adalah Proses pelayanan kami ya after sales Ketika ada konsumen Tadi tuh kendalanya begini ya Ini konsumennya dia pemula ya Masih belum tahu bagaimana cara penggunaan pompa Nah bagaimana cara pengisian angin di senapan angin Jadi dia mengisi angin dengan kondisi pemasangan yang kurang tepat ya Jadi mengisi Memasangkan kupler Kupler betina Kupler jantan Itu posisinya kurang pas Ya Jadi saat memasukkan atau memasangkan Kupler pompaan ke unit Belum pas Tapi itu sudah dipompa Sudah dipompa Apalagi pompaan pompa Otomatis Menggunakan pompa sigma Dan di tekanan 2000an PSI Mengalami Kebocoran Di bagian selang Dari si heel pumpnya Atau si pompa Nah jadi oleh karena itu Ketika tadi konsultasi Dan sekarang juga masih berlanjut ya Nah ternyata ada Kebocoran dari selang pompaannya Karena akibat Kurang 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 Tepat pemasangan Atau kurang pas Pemasangan antara kupler si betina Dari heel pump Ke kupler jantan Yang ada di senapan Jadi pemasangannya belum pas Tapi sudah dipaksakan Untuk mengisi tekanan tinggi Jadi terjadilah kebocoran yang ada di selang si pompa Tapi gak apa-apa kita berikan solusi ya Kita tidak akan kabur kemana-mana Kita tetap melayani Dan juga memberikan petunjuk ya Panduan-panduan Tidak perlu ada yang dikhawatirkan Dan juga tidak usah ada yang panik ya Karena semuanya sudah teruji Aman Dalam kendali Jadi ya kita akan berikan solusi yang terbaik kepada konsumen Dan juga menyelesaikan masalahnya Ya kalau misalkan Tadi Kasusnya betul ya Terjadi kebocoran Di selang heel pumpnya Kita langsung kirimkan selangnya yang baru Langsung kita kirimkan Oke Jadi Sobat Epsat Ataupun Sobat Snipur Semua yang sering menonton video ini Tidak perlu ragu lagi Dengan pelayanan after sales kami Yang ketika unit sudah sampai di konsumen Jika ada kendala Apapun itu Silahkan hubungi kami Dan kami tidak akan kemana-mana Dan siap melayani Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih